Apa aja sih yang dipersiapin? Jangan pernah ambil pesawat Asia Sempat kecelek juga dia makan, makan pork gitu From London to Liverpool Halo semuanya Halo Kembali lagi di channel Rizky Udo Setelah sekian lama gak upload Hari ini insya Allah kedepannya bakal terus upload ya Iya bakal rajin sih kayaknya Karena banyak yang mau diceritain nih Kebetulan udah sampai Liverpool Yeay Kalian inget gak video yang ini? Yang kita pakai jaket Yang kita bilang gak jadi Setahun yang lalu Sekarang kita udah nyampe nih beneran disini Ini beneran ini beneran di Liverpool Alhamdulillah ya Alhamdulillah gitu Setelah penjalanan panjang Panjang banget Akhirnya bisa sampai dan dangkat Apa aja sih yang dipersiapin? Kemarin Ini simpel aja ya Nanti detailnya mungkin bisa di video lain Ya apa ya kemarin Yang jelas Visa mungkin kan Visa Visa Insurance pastinya Kalau mau dasar Visa Terus Ticket pesawat Pastikan kalian beli jauh 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 Sebelumnya Dan urus semuanya jauh 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 sebelumnya Biar bisa dapet tiket yang murah gitu Karena Mana kita ke Ladan Dapet 17 juta 17 juta 700 lah Naik China Dan saran aku kalau mau ke Eropa Jangan Pernah ambil Pesawat Asia Hmm Kenapa itu? Lama banget Nanti kita ceritain abis ini deh Hmm Jadi kayak Jangan deh gitu kan Ya persiapannya tuh panjang Yang jelas tadi Visa Insurance Ticket pesawat Itu kan yang harus disiapin Sama Kayaknya mikam kedeketan deh Lalu kenceng suaranya Sama kayak ini Kayak Apalagi ya Dokumen-dokumen yang nantinya pasti bakalan dibawa Kayak gitu Terus ya baju-baju Sama yang paling penting yang orang kadang Gak kepikiran Tapi kamu kepikiran itu Beras Oh iya beras Rice cooker Rice cooker Rice cooker Terus apalagi kalau ke Eropa Berarti baju Jacket Tempel kalau punya Kalau punya Cuma sebenernya Disini tuh ternyata ada thrifting juga Kayaknya Dan kalau student tuh sebenernya banyak Student yang suka Ngasih giveaway gitu Sebenernya bukan giveaway Karena dia mau pulang ke Indonesia Iya Gak mau bawa Ribet-ribet Dan gak kepake juga Dan gak kepake juga di Indonesia gitu Jadi bisa dihibahin Tonton gerah Di Jakarta terus Aku kepikiran bawa beras Karena Kayak sesimpel Kita kayak bawa baju Gak usah banyak-banyak deh Gitu Karena mau ke Liverpool kan Pasti akan beli baju gitu Tidak mungkin tidak beli kan Bapak Yudho Di LFC Store maksudnya Ya di LFC Store gitu ya Maksudnya kayak Mumpung udah disini Pasti dia akan beli baju gitu Atau di Kalau gak di LFC Store Ya kayak di H&M gitu kan Kan brand punya sini kan H&M dan harganya jauh lebih murah Asal jangan Uniqlo Kayaknya Uniqlo lebih mahal Kalau mau beli Uniqlo Di Jepang boy Gitu Jadi Ya gitulah pokoknya Ya Sehingga cerita Udah prepare Udah rapi Terus kita berangkat tuh Ke Terminal 3 Superman Hatta Betul Diantar sama Diantar sama temen-temen part joystick Sama Ini muka-mukanya ini Ciri Ciri Diantar sama part joystick Habis itu sebenernya Ibu aku juga mau nganterin ya Cuman gak sempet Karena harus jagain Cucunya Nah Ibunya Nina Nganterin juga Sama-sama-sama Nina Nah ada nih disini videonya Nah jadi ada Ada adek aku Ada mamaku Ada kakak aku Ada Udah lengkap kan Nama Bang Bang yang nyupir Iya Terus Berangkat deh kita Coba apa namanya Check in Makan dulu kita di Morgameudon Makan dulu Lover guys Karena itu Kita flight jam 14 ya Jam tanggung Jam tanggung jam 14 Makan siang udah lewat Siang udah lewat Jadi pesawat gak bakal dikasih makan siang Jam 14.40 Kalau gak salah kita flightnya Terus gitu Kita ngantri disana Kayaknya Gak lama ya Gak lama Karena pesawatnya juga on time banget China Island gak tau deh Kalau yang international dari Dari Indonesia On time banget ya Kan kita 14.40 Pesawatnya Jam 14 tuh Kita udah masuk Udah boarding tuh Udah buka Gak sempet sholat Gak sempet sholat suhur Disana Karena Udah buru-buru kan Dan kita kebetulan Dapet Zona 1 Kalau gak salah waktu itu Ada di tiket Itu antrian duluan Ya itu antrian yang duluan Jadi kita masuk duluan Masuk 5 jam Perjalanan Menuju Taipei Taipei itu di Taiwan Taipei itu di Taiwan Di Tau Yuan Kalau gak salah nama bandaranya Di Taipei Overall pesawatnya Sama aja ya Kayak pesawat padamunya Kayak Salat pas ekonomi lah Gimana sih Kayak kalian naik kereta ekonomi Kayak gitulah Ya Tai Airways yang kita pernah kelihatan Enggak enggak Tapi menurutku Tai Airways tuh waktu itu Ekonomi premium Jadi Jarak kakinya tuh Agak lebih lega Jarak kakinya agak lebih lega Dan Hampir Semua Penumpang Itu Dapat selimut Dan bantal Dan earphone Maksudnya Tidak ada yang Ini udah dapet Cina Airline earphone Earphone Headset bukan sih dia Kalo di Tai Airways tuh earphone Yang ketutup kepala gitu Karena Karena kan untuk yang pake jilbab Agak repot ya Untuk pake earphone gitu Maksudnya Nah kalo Eh Ya Earphone kan Gitu ya dia lah pokoknya Pokoknya yang masuk ke dalam Jilbab dulu gitu Agak repot Nah kalo di Tai Airways Waktu itu Waktu kita ke Jepang Enggak tau dia ada Masih ada apa enggak Pokoknya dia kayak gini gitu Terus Enggak luput Bantal dan selimut Di setiap Kursi penumpangnya tuh udah ada Kalo emarnya tuh Minta Harus minta Jadi di setiap satu baris kan Kita tiga orang gitu kan Yang dikasih satu Yang dikasih satu Jadi kalo mau Yang lain kalo mau minta Yang lain kalo mau minta gitu Ya gitu Jadi kayak Ya gitu deh pokoknya Namanya juga ekonomi guys Biar bisa di reimburse gitu kan Ya kita naik yang ekonomi 5 jam Perjalanan ke Taiwan Taiwan Overall sih sama Pada umumnya Entertainment juga Lumayan seru ya Seru Banyak seri-seri atau Film-film baru juga Cuman kalo seri itu Yang non-English Bahasanya Cina Mandarin Ada subtitle Englishnya Ada ya Ada ya Kalo yang seri Tapi kalo yang film ada Aku sempet nonton Shin Chan Kalo gak salah Keren Shin Chan disitu Kalo aku nontonnya Everything Everywhere All At Once Nah itu keren banget sih Aku nonton Shin Chan Terus Dramanya aku nonton Ini Ghost Doctor Drama Korea gitu kan Aku nonton Ghost Doctor Kebetulan Memang aku sudah nonton Ghost Doctor Jadi Kalo aku nonton Ulang Ghost Doctor itu Kayak Aku udah tau gitu Oh ini alurnya Kayak gini Kayak gini Cuman mau buat Refreshing Ngeliat orangnya aja juga Gitu sih Kalo di Ghost Doctor Terus banyak permainannya juga lah Lumayan enak Padahal aku waktu di pesawat Pengen nonton DC Itu drama Jepang Oh Karena kan aku udah download Di Bagikoy Ya Bajakan Tapi Apa Itu lengkap Episodenya 9 Cuman Pas nonton Ya gak ada subtitle Gak jadi deh Kayak ngeliat sekilas doang lah Paling nanti dilanjut Di laptop nontonnya Ya gitu Terus Kita transit di Taiwan Kita nyampe Taipei Itu Jam Sembilan malam Waktu Taipei Satu jam lebih cepat dari Indonesia Pada saat kita turun itu Kesalahan terbesar kita adalah Kita nyari restoran dulu Restoran halal Karena ternyata Di Taipei itu Tidak Restoran itu tidak buka 24 jam Di bandara Jadi udah pada tutup Dan Sangat susah untuk mencari yang restoran halal Hampir gak ada gitu katanya Ya sudah lah Akhirnya kita Mudah-mudahan Mudah-mudahan Mencari restoran halal Gak ada Akhirnya kita beli sandwich ya Yang ayam gitu Berharap ya udah Mudah-mudahan itu memang halal Yang ayam gitu Kita makan itu Karena kita udah lapar Terus Kita malah ke Ngetem di gate-nya Gate-nya Kita ngetem di gate-nya Padahal ada Rest area gitu Rest room Buat tiduran Buat tiduran Gratis Dengan ada Ya Allah bener-bener Istilah kata orang gak tahu Istilah kata perut yang diurusin Bukan istirahat gitu ya Ya Allah sumpah capek banget Itu sebenar-benar kayak gak tidur Ya udahlah gitu Udah Udah lelah banget deh Ya jadikan kita harus transit 11 jam 45 menit Jadi Sambil ngisi waktu di gate itu Ada banyak permainan-permainan gitu ya Yang gratis Kayak Esports station Gitu lah Ada yang pake Kayak di time zone tapi gak bayar gitu ya Ada yang pake PS4 PS4 yang gak pake joystick Tapi langsung pake Stirnya gitu Oh Abis itu sama Apa itu namanya itu yang di Komputer Komputer bisa dipake gratis Jadi lumayan lah Buat Ngisi waktu Ngisi waktu 11 jam 45 menit Terasa sih Nunggu 11 jam 45 menit Gak tidur Terasa Cuma ya tau tau Tidur ayam Tidur ayam Nah kita harus terbang 15 jam 15 jam Ke London Dari Taipei Dari Taipei Dari Taipei Dari Taipei Dari Taipei Dari Taipei Dari 15 jam ditutup kayak Kayak naik kereta Ya kayak hampir seisi hari lu tuh udah di duduk gitu doang tuh Iya Di pesawat Karena setengah hari lebih kan 15 jam Wah enak tuh sebenernya kalau 15 jam nonton drama tuh Cuma Tidur ayam Tidur ayam Dan mungkin ini penerbangan pertama jarak jauh aku Kita berdua lah ya berarti Enggak aku juga Masih udah juga Karena penerbangan jarak jauh banget Pesawatnya tuh terbangnya tinggi banget Jadi sering banget turbulence gitu Oh iya emang Enggak tau ya Kayaknya karena Enggak tau karena emang rutenya Enggak tau karena China Airlinesnya Iya Jadi kayak landingnya tuh Pusing Gak halus Udah gitu pas di langitnya juga sering banget Turbulensi Turbulensinya tuh parah gitu loh Sampai bener-bener yang goyang ya kan Kayak Aku gak ngerti apa Mau jatoh gitu loh Kehidupan lo akan selesai disitu Enggak aku gak ngerti tuh Sampai kayak Apakah ini karena penerbangan jarak jauh Jadi pesawat itu terbangnya sangat tinggi gitu ya Maksudnya kan jadi dia masuk 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 ke dalam awan gitu kan Kalau Karena kan kalau turbulence itu Faktornya dua biasanya Masuk ke dalam awan kan Salah satunya Kayak gujlik 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 Bener-bener yang Sampai gini gitu loh Sampai si pramugarinya aja duduk Untuk duduk dan pakai seatbelt gitu Jadi kayak Itu yang bikin kepala aku pusing banget Untung ada Fresh Care Mau sponsorin aku Mau Fresh Care Aku bawa lo Fresh Care Sampai ke London Disini gak ada Eh ke London ke UK Itu bener-bener bikin pusing banget sih Dan Salah satu hal yang gak enaknya di China Island itu Kita gak bisa request makanan halal gitu Itu Jadi yang bisa kita request itu Sebenernya vegetarian gitu sih Vegetarian Cuman kan Jadi dia ngasih opsinya tuh Yang Gak tahu kenapa ya Yang pakai ayam itu Selalu mie Ya Yang pakai nasi itu kalau gak Pork Beef Gitu Jadi sempat Formulanya kenapa orang-orang Tiongkok kayak gitu ya Sempat kecelek juga dia makan Makan pork gitu Oh jadi ada Hampir Hampir Udah dikasih sama mbaknya sama mbak pramugari Jadi Jadi karena kita duduk bersebelahan gini kan Si mbaknya udah nawarin aku duluan tuh Noodles with chicken or rice with pork gitu Terus aku kan bilang Aku gak Terus aku bilang Aku kan kaget Terus aku bilang Rice with pork Hah Terus gini iya Mbaknya ngira aku mau rice with pork gitu Terus mbaknya ngasih ke aku Ini Oh oke rice with pork No 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 I'm a muslim Kayak gitu kan Terus Oh oke I'm so sorry gitu Mbaknya minta maaf Terus ngasih aku yang noodle sweet chicken gitu Nah udah gitu Sebelah tuh masih udah ditanya Mas udah bilang Hmm Rice gitu Dia bilangnya rice doang kan Karena gak denger pork Dia pake pork Karena biasanya daging Rice Terus aku make sure Rice with pork Terus kata mbaknya gini Iya rice with pork gitu kan Terus kata kamu Eh no no I'm a muslim Mbaknya malah minta maaf lagi Si mbak pramugarinya itu Ya udah lah Akhirnya yang makan chicken With noodles itu Mie nya Mie 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 pasta Mie Mie Cuma untuk 15 jam Kita dapet 2 kali makan 2 kali makan 2 kali makan 1 kali snack Sandwich Sebenernya sandwichnya juga boleh bisa minta lagi Kalau gak salah Ih orang depan aku tuh minta lagi sandwichnya Minta 2 lagi dia Aku tuh kayak gitu aku minta tuh buat di Taipei Ini Eh gak lah kita tuh udah ke London ya 15 jam Iya Gitu lah ya intinya Jadi Itu dalam hati aku udah lapar tau Iya udah terasa banget Lapernya 15 jam Kirain cuma Yang kedua Yang kedua cuma sandwich doang Kirain sandwich doang Nyata dikasih lagi Pas mau turun Dan memang makanannya lengkap banget Kayak gini nih gambarnya Lengkap banget Lengkap banget makanannya kayak buah Sayur Nasi Dan lauknya gitu ya Roti dan mentega lurpak Terus minum Standar lah Kayak Kayak itu enak deh Nah abis itu Kita landing di London Di Heathrow Di Heathrow Terus UK Bounder biasa gak begitu rumit ya Karena mungkin dibedain rutenya Untuk yang iya Student sama yang bukan Student visa student sama visa biasa sama visa liburan Visa student lebih sedikit Lenggang ya Enggak Rame Rame Tapi Cuman di itunya pertanyaannya gak terlalu ribet Kayak Kuliah dimana Jurusannya apa Oh jurusannya apa gitu Gitu sih lebih kayak gitu Nah sampai di London kita bermalam Ntar dulu Ada cerita unik Kita di London itu kita naik Uber Oh iya Kita naik Uber Ini yang aku mau ceritain Pokoknya Dia tuh Adalah orang Inggris pertama yang kita temui Maksudnya yang kita ajak interaksi lah ya Berarti kan orang UK pertama Setelah resepsionist bandara Setelah UK border Sama resepsionist Uber nya Aku mikirnya adalah ketika kita naik Uber Kan Uber XL itu 4 sampai 6 ya 4 sampai 6 orang Kita pesan yang besar Kalau di Indonesia kan harusnya ukuran Avanza Terus aku bilang Tanya dulu deh Mau gak dia Uber XL gitu kan Karena Daripada nanti kita dimarahin gitu Karena kita bawa koper banyak gitu Dan kalian tau gak sih Yang dateng tuh mobil bener-bener XL Bener-bener mobil yang Segede-gede gaban Karena waktu ke Liverpool juga Dari Liverpool-an Ke Apartment ini Itu juga mobilnya gede banget Udah gede Depan-depanan lagi tadi Jadi kayak minibus Jadi kayak minibus gitu Dan bagasi yang Bener-bener gede Sampai orangnya tuh bilang Everywhere I see Case, case, case gitu ya Jadi dia bilang Dia dimana-mana Dia ngeliat koper, koper, koper gitu Mungkin memang Ngomong sendiri gitu Gak ngomong sama kita Iya gak ngomong Iya gak ngomong sama dia Oke, case Oke, everywhere I see case And case Sambil masukin ke mobilnya Dan drivernya tuh Dan drivernya itu Di London juga gitu Drivernya tuh Turun Ngebantuin kita masukin koper gitu ya Bener-bener respect sih Buat orang-orang Indonesia Yang jadi driver Mobil online Taksi online Kayaknya perlu banget Jadi contoh kayak gitu Dan mereka tidak minta tips Sama sekali gitu Kayak Karena ada di app Kalau mau silahkan kasih Gak pake request Gak pake request Minta tips Sumpah bener-bener enak banget Dia tuh ngajak kita ngobrol gitu Ceritain Ceritain Kayak kamu kesini You have good Apa namanya Flat, 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 flat You have a good choice gitu lah Karena Karena kita kan Harus ke Liverpool kan You come to UK For Queen gitu Kalau gak salah pertanyaannya You come to UK for Queen gitu Terus Karena kan pas banget Pas banget dari sabit Meninggal ya Terus Oh no Terus Mas Yudha bilang lah Dia mau study Study di mana Di Liverpool Hah Liverpool ya Terus From London to Liverpool 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 gitu kan ya Kamu naik apa Liverpool Liverpool Full Full banget ya tuh Liverpool Liverpool Terus dia nanya kan Kamu naik apa gitu kan Naik bus gitu Hah naik bus 6 jam Terus Where you come from Indonesia Oh Indonesia I know Indonesia Kayak gitu-gitu kan Ngobrol terus Cuma gak dipanjangin Apa nanti dia gak tau Indonesia Terus Yang bikin amiss itu adalah Dia ngomong gini Ah Kamu tuh bener-bener capek banget dong Udah perjalanan panjang Terus kamu harus Perjalanan panjang lagi Naik bus Dari London To Liverpool Karena kita 6 jam kan Terus Enggak kita Ke Liverpoolnya besok Gitu Jam 3 sore Oh ya ampun Itu adalah good choice Gitu ya dia bilang ya Good choice You can Walk around Walk around To Buckingham Palace Dia bilang gitu ya And Westminster Yeah Westminster And The best bestest Gitu terus Westminster Westminster And You can You can Ya Pokoknya dia ngasih tau kayak gitu Oh dia sampe nice nice Gitu-gitu deh Malamnya pun kita juga sempet belanja Ya malamnya sempet belanja Karena Kan aku bawa beras tuh Yang kita ceritain di awal Aku bawa beras Dan rice cooker Jadi ku bongkar itu Kopar Ku masak lah nasi Karena di Pesawat itu kan kita makannya Percalapan ya Oh kan siang Enggak kan di pesawat itu kita makannya Mie 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 gitu kan Di besokan itu tanggal 14-15 Hari ini Tanggal 15 itu kita sempet ketemu sama Dita Iya Sempet foto juga di depan Buckingham Palace Iya Di Di Buckingham di Big Ben Oh Buckingham juga Iya Di samping karangan bunga orang lain Hehehe Karena kita gak sempet beli Karena kita tadi mau beli bunga juga gitu Cuman gak lewat gak sempet Gak sempet Toto udah rame Toto udah di depan Toto udah rame dan udah di depannya Jadi ini agak ada bunga nih Nyelit di pagar Jadi kita foto segeranya Ya udah kita foto segeranya Dan ternyata Lihatnya nama Mbak Satpang nih Dan ternyata tuh banyak banget memang bunganya Mereka tuh pada naruh di pohon gitu So ini tayangnya sih udah tanggal 20-an ya Ya Jadi kalian mungkin udah lihat di berita Nanti juga akan libur sih Katanya pas pengoborannya Ratu Bank Holiday ya Kebetulan Bank Holiday Kebetulan juga Bukan kebetulan Bisa karena itu Oh iya 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 Maksudnya karena hari libur Pemangkaman Ratu Semua store juga tutup Jadi gak bisa kemana-mana nanti Di hari Senin Gara-gara pemangkaman Ratu Gara-gara pemangkaman Ratu Gara-gara pemangkaman Ratu Salah-salah gara-gara pemangkaman Ratu Oke itu aja guys Nanti mungkin akan lebih banyak detail Yang akan coba kita ceritain di video-video berikutnya Kayak guru series Kayak tentang kampus gua Atau mungkin room tour di apartemen ini Penasaran gak? Mau lihat gak apartemennya kayak mana? Ya nanti kita bahas Kalau ada yang mau ditanya Atau mau disampaikan lebih lanjut Bisa komen aja di bawah Oke Kalau kalian suka Bisa subscribe disini Dan ada video-video mungkin Yang kalian juga bisa tonton Capek banget guys Sampai ketemu lagi di video berikutnya Kita akan lebih banyak bercerita tentang Liverpool Dan mungkin akan jadi ketua BP Liverpool ya Nggak tau Gitu Dan mungkin aku akan menjadi OB di Liverpool Atau office girl atau apa Gitu Bye-bye Bye Thank you Aaaaah Aaaaah Bye Bye